hai lor kembali lagi bersama saya di channel sesepu nft gimana kabarnya? udah punya ikan belum? oke ya, kita balik lagi di game visiting jadi di game ini ada beberapa perubahan lagi terutama di bagian withdraw fake token kalau yang kemarin-kemarin itu 2 hari sekali sekarang diganti 72 jam sekali atau sekitar 3 hari sekali untuk minimumnya sama 20 tapi maksimumnya bertambah jadi 200 fake token hanya saja bedanya kalau yang sekarang untuk yang 20 nggak ada pajak kalau seandainya di atas 20 nanti ada pajak semakin tinggi nanti pajaknya semakin besar ya contoh kita coba sekarang yang 30 pajaknya 1,5 fake kalau kita coba yang 100 pajaknya 10% ya kita coba yang 200 pajaknya 20% ya jadi lebih banyak lagi pajaknya semakin besar fake token yang di withdraw akan semakin besar pula nanti pajaknya seharusnya seharusnya ini nggak perlu dinaikin ya tapi harus melakukan marketing ini kan karena untuk pengurangan orang-orang yang mau jual fake token tapi oke lah nggak apa-apa disini saya akan langsung upgrade ikan saya ya ke level 5 yang ini saya dapatkan kemarin dari breeding tapi sebelum saya upgrade saya akan claim dulu ya karena beberapa dari dolur-dolur masih belum tahu bang gimana cara claimnya bang gimana sih cara dapat hadiahnya nah cara hadiahnya ya seperti ini ya kita nge-claimnya seperti ini kalau sudah ada logonya berarti ini sudah siap untuk dipanen kita claim lalu kita kasih makanan yang satu jam ya nah disini kan ada waktu mundurnya berarti nanti satu jam sekali kita akan nge-claim lagi seperti itu yang lainnya juga sama kita claim lalu kasih makan satu jam nah satu jam ya nanti sejam lagi kita bisa panen lagi kalau ditinggal tidur baru pakai yang 4 jam atau 12 jam soalnya semakin sedikit nanti bonus fact nya semakin gede ya kita claim nah ini yang paling kecil nih level 4 40,48 kita hitung ya nanti dapatnya berapa tempatnya berarti sekitar 0,14 ya nah sebelum kita kasih makanan satu jam saya akan naikkan levelnya dulu untuk level 4 ke level 5 butuh sekitar 13 fact token kita oke nanti ikannya tambah gede atau enggak levelnya yang lain udah pada gede ya oke kita kasih makan ini masih kecil ya kita tinggal latihan discovery ya barangkali ada dolur yang ingin bermain discovery kita coba main discovery oke kebetulan saya masih ada energi jadi saya akan main dan saya biasanya main di underwater forest ya karena cukup mudah oke kita coba main disini kita fokus untuk menghindari raja-raja nya ya untuk ikannya biarin aja nanti biasanya dateng sendiri selamat menikmati selamat menikmati jadi kita akan menikmati dengan menang ya biasanya kalau tinggal satu atau dua ikan itu nantinya pengin sendiri enggak perlu dikejar yang penting fokus kita mengindahkan yang duit-duri tadi oke nah udah gede ya ikan saya ya tadi kecil sekarang udah jadi gede nanti next video saya akan melakukan breeding untuk 3 kalinya rencana pakai ikan yang ini karena sudah level 5 disini sudah ada breedable jadi sudah bisa di breeding atau dikawinkan pakai ikan yang ini lagi nah sudah bisa ya ini breedable oke gitu saja video kali ini di game visiting karena memang gamenya cukup mudah ya tinggal kasih makan, klem, atau naikin level biar dapet ikannya lebih banyak tapi kembali lagi ya ke masing-masing dan dulu juga harus tahu semakin mudah mendapatkan hadiahnya resikonya juga semakin besar jadi jangan lupa untuk melakukan pertimbangan dan riset lagi oke dan juga jangan lupa ya untuk subscribe channel Seseboi NFT agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Seseboi NFT dan apabila punya pertanyaan atau request bisa tinggalkan kos kakinya di kolom komentar oke beli roti di toko buah sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati